Hai guys, apa kabar? Kali ini saya akan sharing tentang bagaimana caranya mengatur layar zoom di Android Ada 3 mode layar zoom di Android Yaitu Safe Driving Mode Kemudian Speaker View Dan Gallery View Pertama, kita buka zoom Kemudian Join 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 Meeting Saya sekarang Join Meeting Dan saya akan join dengan nama Ronald Join Join with Video Nah, Wi-Fi or cellular data kita pencet Supaya audio kita connecting ya Audio connect Nah, apa yang ingin saya share adalah Kita punya 3 mode layar Yaitu Safe Driving Mode Kemudian Speaker View Dan Gallery View Nah, sekarang kita sedang berada di Speaker View Speaker View adalah Siapa yang sedang berbicara Siapa yang sedang berbicara Ditampilkan dalam layar besar Seperti ini Ini ya, coba Ini yang berbicara adalah Jumlah Multazam Host Bukan Bukan Gary, bukan Ronald Ya, Jumlah Multazam Host adalah yang besar ini Ini, ini, ini Nah, ini dia Nah, ini adalah Jumlah Multazam Host Yang berbicara Sedangkan ini Ini yang menutup kamera ini Belum menutup kameranya Ini adalah Ronald Ya Nah, sekarang bagaimana cara menampilkan Cara menampilkan Layar peserta Ya Ya, begini Dikeser ke kiri Ya, saya lalui Ya, geser ke kiri Ini mode ketiga Namanya Gallery View Ya, menampilkan Seluruh peserta Lupa itu kan cuma sedikit ya Karena memang cuma tiga Bagaimana kalau pesertanya 10 atau 20 Ya, disini hanya 4 kapasitasnya Sisanya di geser-geser Oke, ini mode ketiga Yaitu Gallery View Nah, sekarang kita kembali ke mode kedua Mode kedua Speaker View Dan Yang ke satu adalah Namanya Safe Driving Mode Nah, apa manfaatnya Safe Driving Mode? Kalau saudara sedang driving Yang biasanya Apa namanya HP diletakkan di kacau gitu Di hold di kacau Atau Phone Holdernya itu Mempel di kacau Nah, itu seperti ini Supaya kita tidak terganggu oleh video Kalau videonya tampak Takutnya kita nanti terganggu Maka Pandangan kita fokus ke jalan Akan terganggu Nah, ini supaya kita tetap fokus ke jalan Kalau ingin berbicara Maka tombol Tap to speak Kita tekan Sekali Ya Nah, seperti ini Kita berbicara Sekarang kalau Kita Selesai berbicara Kita tap lagi Done speaking Sekali Nah, seperti ini Gitu ya, tempat ya Ada tiga mode Ini adalah Safe Driving Mode Kemudian yang kedua Kita geser ke kiri Begini Kita dapatkan yang kedua Yaitu Speaker Mode Dan Speaker View Mode Kemudian kita geser ke kiri lagi Geser ke kiri lagi Kita mendapatkan yang paling Ujung Yang ketiga adalah Gallery View Yang menampilkan seluruh peserta Nah, demikian sahabat Yang bisa saya share Untuk kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi